Oh iya, sekarang kita akan lanjut memasang kembali ya mesin handphone yang sudah kami rakit ya sudah saya perbaiki jadi kerusakannya mati total, bekas kena air kasusnya sudah saya perbaiki yaitu rusak pada bagian dekat IC sinyal yaitu pada bagian kapasitor disini kemudian di area V-bed disini ya, dekat konektor dan fuse dekat resistor juga ya disini ada kapasitor, tiga biji yang dua ini saya cabut jadi sisain yang tengah agar daya hambatannya itu lebih responsif ya jadi gak telat ketika tekan power kaleng-kaleng sudah saya bongkar, sudah saya fluk, sudah saya rehot untungnya tidak ada IC yang saya ganti jadi kalau kerusak mati total kena air itu ada yang berdampak pada CPU, ada juga di IC power ada juga di kapasitor ataupun IC sinyal ya beda-beda tipe handphone makanya teman-teman wajib banyak belajar ya teman-teman kasus handphone itu macam-macam kerusakan sama tapi perbaikannya berbeda ada yang sulit, ada yang mudah ya ini kaleng-kaleng sudah saya buka tutupnya sudah saya rehot ini mau rencana mau saya kasih pendingin ya dari bekas karetnya si Sony Sony ya Sony Xperia dia karetnya bagus bisa dicopot kita taruh pada bagian CPU dan MMC seperti ini supaya sedikit lumayan dingin lah ya kemudian kita pasang kalengnya jadi pendingin karet ini sangat penting ya jadi handphone-handphone pengen awet kasih pendingin dan ada juga handphone yang tipe Everposed Advan itu rata-rata tidak ada pendingin makanya CPU-nya atau power-nya itu gampang mati ya Samsung juga ada juga yang gak pakai pendingin karet sehingga gampang jebleg CPU-nya ataupun power-nya itu udah saya rakit videonya juga udah saya upload ini masih ada karet pendinginnya bawaannya ini yang ini ya ini IC power temen-temen yang ini ini bekas saya rehot ya masih ada sisa plug saya menggunakan plug-nya murah jadi dibersihin juga masih agak sedikit lengket nah kita pasang kembali ini bagus juga rakitan Lenovo K4 ini ya kemudian kita pasang disini juga IC IC disini udah pendingin sudah hilang udah saya cabutin karena sebelumnya dia mangkrak kita kasih sedikit aja seperti ini temen-temen biar panasnya itu merambat ya karena stoknya udah habis untuk cairan pendingin lainnya nah yang penting ngerapet ya yang penting ini CPU kasih power kasih ya nah seperti ini kita sekalian tes apakah handphone ini kembali menyala atau tidak ya video pembongkaran perbaikannya juga udah ada ya kita pasang kembali disini ada bot fleksibel bot ya fleksibel bot kemudian disini ada antena jangan lupa antena terlebih dahulu kita pasang ya karena nanti kalau nggak pasang keincep dia akan bengkok maka sinyal akan hilang ya kemudian kita pasang perlahan seperti ini kurang lebih kemudian disini temen-temen siapkan untuk bagian touch screen fleksibel touch screen kita harap dihindari dulu seperti ini supaya tidak ketimpa ya seperti ini nah ini spekker ada dua temen-temen disini sama sini ya nah seperti ini ini antena kita luruskan dulu biar PCB ini kuat nah ini udah crack nah disini adalah bot ya ini LCD fleksibel LCD temen-temen kita pasang memang LCD nya juga udah sedikit artak ya kemudian kita pasang untuk on off ini nggak tahu normal atau nggak ya on off nya karena bekas korosi ya temen-temen disini putih bekas korosi air ya kita fokus kesini kemudian touch screen ya touch screen masih aman soketnya ya mudah-mudahan masih bisa berfungsi LCD juga masih aman soketnya kadang juga ada yang soketnya itu korosi temen-temen ya nggak korosi itu repot kalau LCD nya korosi mesinnya korosi itu harapannya rendah diperbaiki kalaupun dilanjut pasti mahal ya bukan di LCD memperbaiki mesin ya bisa kebeli handphone lagi tapi kalau masih ringan-ringan mungkin masih saya bantu kerjakan tapi kalau misalkan berat ya resikonya mahal ya nah setelah ini udah kepasang yang baterai jangan pasang dulu takutnya pada saat kita masang komponen yang lain shot ataupun konslet ya jadi yang bagian tidak terkoneksi dulu kamera-kamera ya ini kamera belakang kita pasang temen-temen jadi kita akan tes apakah menyala atau tidak ya setelah kapasitor tersebut dicabut yang deket IC sinyal videonya udah saya upload pencamputannya ya ini kita membuat video merakitnya di sini ada sidik jari temen-temen kita cari sidik jarinya kemana naruhnya saya ya kita cari ini nih sidik jarinya di sebelah sini tombol volume nya juga udah pada hancur seperti ini kita pasang sidik jari nah setelah sidik jari terpasang kita pasang fleksibel baterai baterai jangan lupa disuntik dulu kalau mati total ya sobat tau masih berfungsi adjust dulu pakai power supply disuntik ya kemudian lanjut lagi nah ini frame nya ya temen-temen frame nya udah ambrol untuk volumenya memang wajib diganti tapi ini masih bisa nyangkut kita lihat dulu apakah ada baut yang harus dipasang ya baut di dcd kita lihat dulu karena setiap handphone beda-beda ada yang pakai baut ada yang ngikutin frame ya nah ini gak ada ya harus ngikutin frame baru kekunci ya oke coba kita nyalakan bismillahirrahmanirrahim nah nyala ini lcd nya agak sedikit begini karena udah retak ya ini kapasitornya udah saya cabut temen-temen yang deket ACS nya ini apakah bisa loading ke menu nah ini input nya lancar ya karena kapasitor deket v-bed jalur v-bed baterai saya buang 2 supaya kinerja itu tidak terlalu berat ya arusnya jadi cepet nah normal ya temen-temen coba kita buka kamera apakah kamera aman ya nyala ya temen-temen kita buka kamera belakang aman ya jadi ini kendala pada bagian lcd udah jelek ya tapi masih layak dipakai ya masih halus ya ini android nya juga android 6 masih bisa buka youtube masih bisa waan ya ya masih lumayan tentang ponsel ini RAM nya 3 temen-temen RAM nya 3 memorinya 16 RAM nya 3 ya memang full memorinya 16 itu cukup sekian terima kasih semoga bermanfaat jadi kita tinggal lanjut masang frame baut udah selesai ya udah nyala jangan lupa di subscribe ikuti channel ini